Babi ini merupakan hewan umum di Safari Afrika, dan hidup di sebagian besar di Afrika Sub-Sahara. Kebanyakan orang tahu tentang hewan sebagai pumba di film The Lion King. Tapi tahukah kamu kalau wartog adalah salah satu dari beberapa spesies hewan Afrika yang memiliki populasi yang banyak? Hewan ini telah bertahan begitu lama karena keterampilan mereka dalam beradaptasi dengan ancaman dan lingkungan baru. Tidak hanya itu saja hewan ini juga masih memiliki beberapa fakta menarik. Yuk, simak langsung jawabannya melalui fakta-fakta berikut ini. Menurut penelitian dari Kebun Binatang San Diego, panjang taring hewan ini bisa tumbuh hingga 10-11 inci, 25-30 cm. Babi ini juga memiliki dua pasang taring yang besar. Taring atas lebih panjang dan melengkung. Mereka menggunakan taring tersebut dalam perkelahian selama musim kawin dan untuk alat pertahanan terhadap predator. Hewan ini dapat berlari hingga 30 mil per jam atau 48 km per jam. Saat berlari, ekornya akan berdiri tegak, dan ketika dalam bahaya, hewan-hewan ini lebih memilih untuk berlari, daripada berkelahi. Kecepatan tersebut sangat membantu hewan ini untuk lari dari predator. Babi ini adalah satu-satunya babi yang dapat bertahan hidup di daerah yang panas tanpa air selama beberapa bulan, karena tubuh mereka dapat menjaga kelembaban. Seperti jenis-jenis lainnya, babi-babi hutan telah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Tesiki juga ternyata menunjukkan bahwa keluarga babi lebih pintar daripada anjing. Babi wartok adalah hewan omnivora. Makanannya berupa rumput, umbi, buah beri, berbagai buah, serangga, telur, dan bangkai. Rumput adalah makanan utama dari hewan ini. Tetapi para ahli margasatwa juga mengamati bahwa mereka juga bisa membunuh dan memakan ular. Nah itulah fakta unik babi wartok, hewan protagonis di film The Lion King. Gimana nih, udah makin tahukan tentang hewan pintar satu ini? Tetap selalu ikuti channel Jadi Taukan, agar mendapatkan informasi yang menarik untuk diketahui.